Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL Pada era digital ini, jurusan RPL bisa menjadi salah satu pilihan cerdas bagi mereka yang ingin terus maju mengikuti perkembangan zaman. Apa itu jurusan RPL? Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL merupakan jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Bukan hanya itu, RPL juga berkaitan dengan software komputer mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan programan dengan menguasai bahasa pemrograman tertentu. Intinya, RPL tidak akan jauh-jauh dari tiga hal, yaitu coding, desain, dan algoritma yang akan menjadi kunci keberhasilan rekayasa perangkat lunak tersebut. Mata Pelajaran Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Untuk meningkatkan kompetensi siswa, tentunya harus didukung dengan mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan yang diambil. Berikut beberapa mata pelajaran pada jurusan RPL. 1. Web Dinamis 2. Pemrograman berorientasi objek 3. Pemrograman deskop 4. Basis data 5. Pemrograman dasar 6. Pemodelan perangkat lunak 7. Coding 8. Desain 9. Algoritma 10. Teknik elektronika Di SMK DKI mana saja kah yang memiliki jurusan RPL ini? Berikut adalah SMK di DKI yang memiliki jurusan RPL. Sobat kompeten bisa cek langsung di website-nya data pokok SMK. Keunggulan jurusan RPL Keunggulan jurusan RPL Selama masa sekolah, peserta didik tidak hanya diberikan bekal ilmu tetapi juga skill praktek yang menjadikan peserta didik memumpuni untuk siap bekerja. 2. Memahami seluk-beluk komputer 3. Memiliki tugas yang fleksibel 4. Mudah melanjutkan kuliah Prospek kerja Lulusan RPL memiliki peluang kerja yang cukup besar dan beragam. Berikut beberapa peluang atau prospek kerja lulusan RPL yang bisa menjadi referensi sobat kompeten. 1. Developer IT 2. Programmer 3. IT konsultan 4. Sistem analis 5. Database Engineer 6. Web Engineer 7. Game Developer 8. Data Communication Engineer 9. Intelligent System Developer 10. Software Tester Nah, bagi sobat kompeten yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dari jurusan RPL, ada beberapa jurusan yang sesuai dengan jurusan RPL, yaitu 1. Teknik Telekomunikasi 2. Ilmu Komputer 3. Teknik Informatika 4. Teknik Komputer Laluan 5. Komputer